Halo bosku, selamat datang kembali di channel rumah diskes Nah disini bosku rumah diskes akan berbagi tips ya Cara untuk menghilangkan rasa stres di ikan diskes Atau cara untuk mengembalikan kekuatan mereka Bukan kekuatan, lebih tepatnya kesehatan mereka bosku ya Ciri-ciri ikan sehat itu seperti ini bosku Contohnya mereka itu hobi sekali makan Nah ini mereka lagi makan bosku Nah seperti ini mereka makan Nah disini kita akan ngebahas cara-cara agar ikan kita sehat Nah dimana ikan kita itu sebenarnya bosku sehat-sehat Cuman ketika ikan kita itu udah mulai kuncup Nah kuncup ini bisa berarti dia sendirian di pojokan kayak gitu ya Nggak ada temannya dia sendirian di pojokan Terus tuh sirip-sirip yang ini bosku Sirip-sirip yang ini dia nggak mengembang Ini kan mengembang Nah sirip-sirip ini dia menguncup bosku Nah itu tandanya ikan kita itu sedang mengalami stres Atau sakit Nah seperti itu bosku Cara pertama untuk mengobatinya Yang pertama kita ganti airnya dulu bosku ya Nah airnya ini harus kita ganti Tapi jangan semua kita ganti bosku Minimal 30% dari air yang 100% Maksudnya 30% tuh Kan ini air volume nya 100 liter Harus kita buang 30 liter kayak gitu 30 liter itu harus kita ganti Jangan semuanya kita ganti Nah itu pun airnya harus kita engepkan dulu Atau kita tampung terlebih dahulu di tempat penyimpanan atau penampungan Baru bisa kita ganti bosku Nah seperti itu solusi yang pertama bosku Nah solusi yang kedua bosku Ikan diskes ini kan ikan manja Ikan yang bener-bener harus kita rawat Kita perhatikan Nah makanya itu bosku Air-airnya harus kita bersihkan Terus lantai-lantai yang seperti ini Lumut-lumut Terus tuh tempat-tempat kayak gini bosku Ini saringan filternya nih Harus kita bersihkan minimal 2 kali sehari Enggak maksudnya Dua hari sekali Dua hari sekali bosku Jadi kita gak terlalu capek juga Kayak gitu bosku ya Nah biar mereka ini nampak sehat Karena mereka kan jenisnya ikan di air Nah jadi mereka makan Mereka berak juga Beol disitu Jadi kita harus kita perhatikan Kebersihannya bosku Kalau gak dari situlah pencemaran Seperti itu bosku ya Yang ketiga bosku Nah suhu air Suhu air ini harus kita jaga juga ya Nih air ini Air ini harus kita jaga Suhunya tuh minimal di 28 Dan maksimalnya di 30an bosku 32an kayak gitu 32 ataupun 33 Seperti itu ya Nah supaya mereka ini Nyaman ya gitu Hangat mereka tuh Jadi sebenernya Ikan diskes ini Kita buat nyaman aja Mereka ini udah paling seneng Kayak gitu Jadi kita harus bener-bener Kita perhatikan mereka Kayak gitu bosku Nah karena Kalau mereka ini trouble Kita sulit Untuk menyembuhkannya Karena memang bener Ikan ini sangat rentan bosku ya Nah tanda-tandanya tuh Ikan sehat tuh Seperti ini bosku Siripnya tidak menguncup Dia akan megar ke atas Seperti itu ya Nih Seperti ini Dia megar ke atas Kayak ini siripnya ya Gak ada yang kuncup Nah ini dia sedang melihat Nah jadi Kalau kita Melihat ikan kita Udah mulai kuncup Sirip-siripnya ini Udah kuncup ke bawah Dia gak selera makan Terus dia juga Murung sendirian Itu tandanya Dia udah mulai stress Jadi harus kita Perhatikan bener-bener bosku Jadi itulah Empat tips tadi ya bosku ya Semoga bermanfaat tipsnya Dan jika kalian memang Suka dengan ikan diskes Jangan lupa di subscribe bosku ya Oke bosku Semoga tips tadi Bermanfaat ya Dan Jangan lupa untuk Di subscribe Di like Dan di share Agar kita semua Memahami tentang Ikan-ikan diskes ini bosku ya Ini seperti ini bosku Oke bosku Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye bosku Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya